Terjawab ya, Mas Malik, atau belum? Ya, terjawab, terjawab. Terima kasih banyak. Ini ada lagi pertanyaan. Ada Mas Valen. Eh, Valen. Ada Mas Valen. Ada Mas Valen, youtuber. Aku tak tahu itu. Halo, Mas Valen. Ini Valen beneran atau bohongan nih? Halo. Halo, Mas Yuka, Mas Suta. Boong, ini mana videonya? Oh iya, bener. Wah, ini kalau butuhin fundraiser jahut, nah ini ke Mas Valen. Ini dia, deh. Mas Valen ada mau nanya nih. Nanya plus, silahkan. Mumpung si... Iya, kan? Langsung nge-freeze, kan? Oh, apa? Oh, enggak. Freeze, halo? Oke. Aman? Aman, aman. Aman, aman. Oke, enggak kalau ngeliat kolaboranya Mas Yuka, deh. Mas Suta emang suka nge-freeze-nge-freeze sendiri, ya? Kalau ngeliat kolaborasinya Brodo ini kan setiap bulan tuh selalu ada kejutan. Wah, entah kolaborasi sama siapa. Sekarang lagi sama gamers ya. Terus juga ada kolaborasi. Dan setiap bulan tuh selalu bikin kejutan. Nah, di 2021 nih, bakal nyiapin kejutan apa nih? Nah, terus sama. Sama, emang seberapa penting sih sebenarnya arti kolaborasi kalau buat menurut Mas Yuka dan juga Mas Suta? Silahkan. Terus iya sih. Udah dikisar loh 2021, mau internasional. Ini Mas Valen bisa aja pertanyaannya nih. Oh iya, silahkan dijawab Mas Yuka atau Mas Suta. Ini pertanyaan ini udah disiapin dari tahun lalu sebenarnya. Tahun lalu. Panjang akhirnya ya. Iya, iya, silahkan. Gak mau jawab. Bagi-duanya sahabat kita nih ya. Ini sahabat, beneran sahabat. Jadi, kalau gak mau dijawab boleh gak? Orang tinggal WhatsApp juga, beneran sahabat. Dijawab soalnya yang mau denger gak cuma Mas Valen doang. Yang mau denger banyak nih. Soalnya kan, gila kalau kolaborasi itu judul itu live epic dan beneran epic setiap kolaborasi. Iya, iya, iya. Aduh. Terima kasih banget. Oh iya, gue berin internasional. Bahkan, bahkan apa namanya, teman-teman bule yang emang ini, oh gila lu, sepatu lu apa? Sepatu lu, brodo. Bahkan pernah nih ya, kejadian ke Jepang nih. Di Jepang kan emang style sepatu kan gila banget ya. Jadi Jepang sampai yang namanya Jepang Edition gitu kan, Jepang Edition. Nah, pernah suatu saat, suatu ketika, mampirlah tuh pakai produk-produk ke Jepang. Jalan aja tuh di Sibuya. Buset, dilihatin orang. Orang tuh sampai melihat ini sepatu apa gitu. Sampai ada beberapa orang yang nanya. Karena emang berarti kan secara gak langsung, brodo emang punya punya daya tarik yang luar biasa. Aduh, terlalu memuji nih. Live epic. Terlalu memuji nih. Mas Palennya mungkin di Sibuya gak pakai baju. Makanya Palen lihatin. Itu. Enggak, tapi bener-bener. Ternyata. Itu bisa mengetahkan. Makanya, aku melihat, makanya kenapa dari 2000, berapa berarti aku tuh pakai 2010-2011 tuh emang seneng banget pakai brodo? Ya karena itu. Bener-bener tahu banget perjuangannya. Bahkan orang pun, thank you, thank you, thank you. Terlalu tuh brodo ya mas, brodo ya. Waduh, itu bener-bener. Udah-udah, stop, stop. Jangan dipuji terus, stop, stop, stop. Gak baik, gak baik. Itu aku dijawab dulu tuh, kira-kira 2021 mengejutkan apa nih. Yang pasti jauh lebih mengejutkan ya daripada 2020. Karena ya 2020 bisa dibilang kita go with the flow ya prosesnya ya. Kalau sekarang lebih karena 2020-2021 lebih terencana, lebih 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 prepare dan lebih spektakuler lah tentunya ya jadinya. Bocoran sih ya gak akan dikasih tahu tentunya ya. Tapi yang jelas value dari kolaborasi itu expanding market secara brand dan secara rich itu selalu eksersis kolaborasi kita gitu. Dan satu hal yang kita pelajari nyata kalau kolaborasi itu gak tentang value-nya. Gak tentang berapa berapa nilai keuntungan yang dihasilkan ya. Karena sejak kita fokus kolaborasi itu lebih ke impact jadi lebih enak rasanya. Karena waktu itu dulu kayak wah ini HPP-nya kemahalan kurangin, kurangin produksinya mahal nih kurangin, kurangin jadinya kita merasa bersalah dan makanya ke depan lebih maksimum impact daripada maksimum value-nya. Hopefully works ya. Karena expansion market kita kita rasa penting banget apalagi di 2021 nanti. Jadi ya begitu bro. Ada kemungkinan gak nih Mas Yuka, Mas Uta mengeluarkan Brodo X-Yuka dan X-Uta itu kayaknya wah itu sih itu gue tunggu sih itu gue beli langsung itu gue bikin satu buat lo paket. Bisa-bisa kayaknya keren banget sih kayaknya ya pokoknya itu kan jadi kayak apa ya kayak ikon ikoniknya Brodo bahwa Brodo X-Uta dan X-Yuka itu kayaknya gokil sih. Belum waktunya sih. Jangan sampai kalau kita jangan sampai founder tuh lebih gede dari brand itu sih gak boleh itu gak boleh menurut kita gak sehat ya. Brand harus justru brand harus bisa di-detach dari founder itu kita masih Brodo tuh bumbu-bumbu Yuka Uta itu masih banyak jadi gak boleh sebenarnya ya. Karena kita mau pensiun karena kita udah mau pensiun nih jadi sebisa mungkin didelegasikan semuanya. Terima kasih Mas Yuka 2021 Mas Valen Mas Valen nih sebenarnya lip service aja biar selalu dapet friends and family biar selalu dikirim-kirim aja nih. Gak juga lah. Beli terus ya Mas sekarang kan udah gak sopan beli terus. Gak sopan youtuber gila lo. Mas lu drop Instagram lu di chat mas biar temen-temen oh siap mas Valen influencer penguasa Purwokerto Amin Oke thank you Mas Suta Mas Yuka sukses berhasil ada penyusup ada penyusup kok di boleh dimasuk dia Pak Pak saya bertanya seru banget ini